Intro Pertanyaan pertama Bu ya, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Saya hamba Allah mau tanya Bagaimana dengan sikap suami Yang menyampaikan kepada orang lain di luar sana Istri sudah ditalak tiga Tapi suami ini masih menggaul istrinya Dengan alasan bahwa hukum di pengandilan agama Kita masih sah suami istri Dan tidak ada satupun talak yang jatuh Bagaimana menurut Bu ya dengan suami yang seperti ini Dan apa yang seharusnya dilakukan istri Apakah boleh istri gugat cerai suami yang seperti ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Dalam Islam indahnya Islam hak cerai diberikan oleh Allah kepada kaum pria Maka sadarlah Anda itu sebagai seorang pria Pria itu kuat Artinya tidak akan dia menjatuhkan cerai Kecuali sudah dipikir panjang Ada pun wanita tidak beri oleh Allah Hak cerai karena wanita itu lembut Lembut perlu dikasih Penuh diberi kasih sayang Diperhatikan Sehingga kadang mengambil keputusan terlalu cepat Untuk mengambil keputusan cerai Sehingga wanita dalam punya sedikit masalah Kadang dikit-dikit diminta cerai Biarpun maksudnya bukan cerai Makanya terbatasnya kalimat Atau terbatasnya Tutur kata Kemampuan dalam bertutur kata Karena telah dikuasa oleh Kelembutan kasih sayang Dan kelembutan kasih sayang ini adalah Nilai plus bagi seorang wanita Yang menjadi kendia rela melahirkan Berkali-kali Menyusui anak dan seterusnya Akan tapi Di sisi pertimbangannya menjadi lemah Karena memang Ditonjol-menonjol sisi kasih sayang Tapi kaum pria tidak Dia beri oleh Allah Dia Bisa berpikir panjang Sehingga Tidak mudah mencerai Maka kalau ada laki-laki Gampang mencerai itu Jadi kayak perempuan Jadi menjadi Yang seharusnya mengayomi Menjadi tidak bisa Mengayomi Mengayomi kan harus Menuh kebijakan Bukan berarti wanita tidak bijak Maaf tidak Ini mengmodel begitu Laki-laki Hendaknya waspada urusan cerai Nah Jangan gampang mencerai Dan karena cerainya laki-laki Laki-laki Maka cerai-cerai Boleh mencerai kapan saja Bebas Na'udhu billah Tapi Jangan gampang mencerai ya Maksudnya bisa Bisa jatuh cerai Biarpun tidak di depan istri Di depan siapa saja Maka kalau seorang laki-laki Mengatakan sudah mencerai istrinya Jatuh cerai sudah Karena dia mengakui Perceraian tersebut Dia mengatakan cerai Di depan orang lain Ngomong sebuah cerai Ya jatuh cerai dong Dia jatuh cerai Karena dia sudah Mengomong Biarpun di depan orang Mengomong Ya ngomong Kalau istrinya sudah dicerai ya Atau mencerai istrinya Mohon maaf Mencerai istrinya Di depan orang Jatuh cerai Nah Karena Cuman yang perlu dibuktikan Ini benerkah cerita itu Jangan-jangan anda dengar dari orang Suamimu sudah mencerai Padahal suaminya tidak merasa Ini perlu kejujuran juga Makanya Hal-hal yang semacam ini Biasanya kita langsung Pengen dengar dari suaminya Apa yang diomongkan Lalu apa yang didengar oleh istri Lalu bagaimana Ada bukti ada sakti atau tidak Kalaupun tidak Kejujuran Sebab cerai akan jatuh Biarpun tidak Di depan mahkamah Nah Telah salah Dalam jumlah matahab kita Khususnya Syafi'i Jadi perceraian Adalah Sah Dari saat diucapkan oleh sang suami Hanya perbedaannya Nanti Jika masih cerai satu Bisa anda kembali Kok rujuk Itu saja Tapi ingat Jangan rujuk Kecuali sudah selesaikan Permasalahan Yang kalau belum diselesaikan Nanti habis rujuk Cerai lagi Banyak wanita Banyak suami istri Gampang cerai Gampang rujuk Ya gampang cerai lagi Berakhirlah Dengan cerai tiga nanti Apa yang anda lakukan Anda harus tahu Kalau anda sudah dicerai Fahamkan suami anda Sepertinya dia Tidak faham Fahamkan bahasanya Anda sudah haram bagi dia Karena Kecuali masih masa iddah Kalau masih masa iddah Suruh rujuk Selesai Tapi kalau sudah keluar masa iddah Anda kalau ingin berkumpul Dengan suami Harus nikah lagi dong Harus nikah lagi Kalau anda Tidak nikah lagi Jatuh dalam perzinaan Baik Anda lakukan bercerai Beneran Anda ngajukan ke mahkamah Loh dilihat dulu dong Kalau memang suami itu Masih cinta Hanya omongan itu Agak disengaja Atau bagaimana Ya rujuk kembali Kalau masih cerai satu dan dua Kalau masih Kecuali sudah cerai tiga Harus pisah dong Kalau tidak masuk haram nanti Sementara anda harus Menempuhi Harus menjalani hidup baru lagi Dengan suami yang baru Dan dia biar menikah Dengan perempuan yang lain Sebab kalau sudah cerai tiga Tidak bisa kembali lagi Kecuali yang istri Menikah lagi Dengan seorang laki-laki Kok sama laki yang kedua Dicerai Kemudian setelah masa iddah Baru boleh kembali Kepada sang suami yang pertama Ini kan proses panjang Yang jelas Jika masih mungkin Temukan kembali Dalam cinta Karena Allah ya Rujuk kembali Jika masih cerai satu dan dua Kalau sudah selesai masa iddah Tinggal buat akad baru lagi Tapi kalau sudah cerai tiga Biarpun akad baru Tetap tidak sah Jadi apa yang anda lakukan Anda lakukan adalah Damai dulu dong Selaki masih mungkin kembali Dan utuh Kembalilah Mungkin dibalik itu Ada anak-anak dan seterusnya Atau pernah ada cinta Yang tertentu-tertenah Bersemi dan sumur Tinggal kita biara laki kembali Tinggal menjalani hidup Yang lebih baik Lebih benar insya Allah Ya ini saja Tapi kalau sudah cerai tiga Harus anda berpisah Tidak boleh Kecuali berpisah Semoga Allah mudahkan Anda dalam menyesuaikan Permasalahan ini Dan hasilnya adalah Lebih indah 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 Semoga Allah mengampuni Semuanya Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Al-Fatihah bihi wasalam